Sejarah ini gitu, seminggu Mabak Boyan Imlek atau Wattahun Anyar Cina, sakumlah pihak Anunyenen Kue Karanjang di Kota Sukabumi, Mimiti Jayaku, Pesenan. Kawasan Okaran Dapan di pabrik Imahan Jalan Raya Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Horeng Omset Padaganana di Naton Ilnyi Rorot, 25% batan sawatara tahun katulkan. Prak-prakkan ngariah-reah Boyan Imlek atau Wattahun Anyar Cina, di erong hentelengkep upamah hentel nyayagakan kue karanjang. Eta kalau lahante jadi salah seji simbol tradisi dina prak-prakkan Imlek, Minangkah Harapan, Ancokenen Masyarakat Tionghoa, anung ngariah-reah peting bagantin na tahun Cina. Sanajan Pesenan Kue Karanjang, Mapak Boyan Imlek Kawilang Ceyah, Horeng Omset Taunan Eta Kue Karanjang T, Beki Nyirorot. Nyirorotna Omset Padagan Kue Karanjang Karandapan, alatan kurang nadaya beli masyarakat. Ari lebah nyayagakan bahan bakumah, eta padagan hentel sesetun. Salah seorang warga anung nyenan kue karanjang, Alfat Nembrakin, biasana saban tauna mampu ngehasilkan tilu puluh tujuh ton kue karanjang. Tapi dina taun iya, dina ukur mampu nyenan tilu puluh ton kue karanjang. Kue karanjang malah tiap tujuh masih tradisi ya, tradisi untuk yang lain-lain Imlek. Untuk tahun ini om, berapa banyak yang dibuat atau berapa? Ton ini turun, Horeng Omset, sekitar 25 persen mungkin paling top juga 30 ton ya. Daya belinya kurang. Lianti Kota Sukabumi, Eta Kue Karanjang G di Jarwalan, Tepika, Jakarta, Bogor, Bandung, Turta Lelewak, Sejena. Budi Setiawan, Bandung TV. Budi twenties located di Jakarta-hueda kalandang di WinLEW-pietti. Budi Setiawan